Intro Tegar setiawan Sekilas, ia tampak berbeda dari anak seumurnya. Ketidaksempurnaan yang ia miliki merupakan pemberian Tuhan sejak ia masih di dalam kandungan. Tidak ada yang bisa menolak takdir. Tegar harus menerima kondisi fisiknya yang tidak lengkap. Hidup dengan keterbatasan ternyata tidak membuatnya kecil hati. Ia memiliki semangat tinggi untuk bisa mandiri. Bahkan, ia tidak pernah mengeluhkan kondisinya meskipun sulit untuk bergerak bebas seperti anak lainnya. Di balik setiap kekurangan, pasti ada kelebihan. Ya, Tegar kini dikenal sebagai penghafal Al-Quran yang berhasil melaju di tingkat nasional. Atas dukungan dan bimbingan sang ibunda, Tegar tumbuh menjadi anak yang berprestasi dan ceria. Setiap hari, ia dan ibunda, Devi, mengulang kembali hafalan ayat suci Al-Quran atau muroja'ah. Kegiatan ini menjadi aktivitas wajib Tegar untuk memperlancar serta menambah hafalannya. Keterbatasan bukan menjadi penghalang. Kalimat ini seakan telah akrab di telinga kita sebagai kalimat motivasi. Namun kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sesungguhnya kalimat ini menjadi nyata. Lewat seorang anak kecil yang mampu menghafal Al-Quran di tengah keterbatasannya. Langsung saja kita sapa bersama ya pemirsa. Assalamualaikum, Tegar dan Bunda Evi. Waalaikumsalam, Kak. Apa kabarnya ini? Tegar dulu nih, Tegar. Alhamdulillah baik, Kak. Baik ya. Bunda, apa kabar? Alhamdulillah, Kak. Sehat, Kak. Sehat ya. Di tengah pandemi harus tetap jaga protokol kesehatan. Bunda, terima kasih. Tegar, terima kasih ya. Sudah meluangkan waktu bisa hadir di studio Selasar Budi. Kita siap berbagi untuk pemirsa di rumah. Mohon maaf kalau kita flashback lagi ke pengalaman ketika melahirkan Tegar. Pada saat itu, Bunda Evi sendiri melihat kondisinya yang terbatas fisiknya itu menerima, Kak? Atau seperti apa pada saat itu? Masya Allah, Kak. Yang kemungkinan siapapun nggak bisa terima ya, Kak. Pertama kali melihat anak seperti ini. Begitu juga dengan saya, Kak. Karena memang anak yang kita idam-idamkan, yang memang Masya Allah, anak pertama gitu-gitu lahir, kondisi Tegar seperti ini, saya berasa melihat dia itu langit, serasa runtuh, Kak. Memang langsung nggak bisa terima. Satu minggu, saya begitu nggak bisa terima, saya menangis terus-terusan. Dan Alhamdulillah, karena memang saya keluarga orang tua masih ada, Kak, utuh dua-dua, keluargalah yang mendukung saya, yang mensupport saya. Sampai sekarang ini, Alhamdulillah, saya pun bisa terima Tegar, Kak. Respon suami pada saat itu seperti apa? Pada saat itu, beliau bisa terima, Kak. Karena memang beliau yang menyokong saya untuk terima kondisi Tegar. Namun beriringnya waktu, si Tegar mulai dia besar, Tegar mulai aktif, dan Tegar mulai keluar, sepertinya beliau memang nggak bisa terima, Kak. Mulai Tegar dari umur satu tahun atau satu tahun setengah, setiap beliau ingin mengajak saya keluar, si Tegar disuruhnya tinggal, Kak. Memang beliau nggak bisa terima. Setiap berkali-kali saya ingin mengajak Tegar keluar, masih sama beliau, beliau bilang dengan alasan, Tegar tinggal, kalau keluar malam masuk angin, katanya gitu. Sampai sekarang memang Tegar belum pernah itu beliau ajak keluar, Kak. Ketika orang tua, ketika bunda sendiri juga, bagaimana melewati hingga akhirnya melewati, pertama kan tidak terima, tetapi akhirnya sekarang sampai, sudah ini adalah ketetapan dari Allah SWT, itu bagaimana bisa sampai ke babak ini? Awal mulanya itu, Kak, memang berat, Kak, menghadapi dunia di luar ini, Kak, apalagi dengan masyarakat, Kak. Begitu lihat Tegar, karena kan memang saya juga mencari nafkah itu di luar, Kak. Saya berjualan, gitu kan. Saya selalu berjualan, bawa Tegar, Kak, memang di warung itu. Dan di situ juga ramai orang, terkadang yang beli, lihat kondisi Tegar, namanya manusia, melihat memandang Tegar itu selalu sebelah mata. Pernah suatu hari, si Tegar itu, sampai saya terdengar di telinga saya, Ya Allah, itu anak, entar besarnya mau jadi apa? Katanya gitu kan, Kak. Ya, saya seorang ibu, Kak. Ya, saya sedih, cuma saya selalu mengucap, Ya Allah, angkatlah derajat anak saya ini, saya bilang gitu kan. Dengan kekurangannya dia, tunjukkanlah kepada mereka, bahwa si Tegar ini mampu, saya bilang gitu. Insya Allah. Masya Allah. Namun si Tegar juga, saya semangat, Kak, sampai saya beriring waktu ini, sampai bisa bertahap segini, mengurusin Tegar itu, karena semangatnya Tegar, Kak. Ya, Masya Allah, luar biasa, Kak, bagi saya. Dia tidak pernah mengeluh, Bunda, kenapa saya seperti ini? Bunda, kenapa saya seperti ini? Memang dia tidak pernah mengeluh, Kak. Baik. Bagaimana cerita pertama kali, Tegar itu menghafal Al-Quran? Pada usia berapa, Bunda mulai menanamkan cinta Al-Quran? Kemudian ini kan tidak mudah ya, menghafal Al-Quran itu sungguh-sungguh sulit. Tegar itu menekatkan diri dengan Al-Quran semenjak dia umur 6 tahun, Kak. 6 tahun dia masuk sekolah, lalu memang dia, awal mulanya saya mencari memang sekolah itu yang sekolah Islam terpadu, Kak. Namun saya tidak ketemu, yang ada itu di sana sekolah negeri. Namun saya sepertinya tidak ikhlas memasukkan Tegar itu di negeri, bukannya apa, Kak. Karena kan memang tujuan saya itu, masukkan dia itu menghafal Al-Quran. Tapi Allah telah memberikan jalan kepada saya, sehingga saya bertemulah sekolah sahabat Al-Quran, Kak. Yang di situ memang Masya Allah, keinginan saya tegar untuk menghafal Al-Quran dapat di sekolah tersebut. Dan memang mungkin yang Bunda lihat, memang potensi yang ada di dalam diri tegar, memang menghafal Al-Quran. Iya, Kak. Alhamdulillah. Karena gurunya juga bilang, si tegar ini Masya Allah, Kak, kalau untuk tingkat menghafalnya, dia memang cepat. Bahkan bisa melebihin untuk anak-anak yang umum. Masya Allah. Nah, berarti tegar punya trik khusus untuk menghafal Al-Quran? Tegar. Gimana caranya? Rajin? Rajin belajar. Dan? Dan? Muro? Muroja. Muroja. Nah, saat ini tegar itu sudah hafal berapa juz Al-Quran? Enam juz, Kak. Enam juz Al-Quran. Luar biasa. Nah, sekarang masih menghafal juz berikutnya? Masih, Kak. Masih? Cita-citanya itu sampai habis? Insya Allah. 30 juz ya? Insya Allah, amin. Seluruh juz dalam Al-Quran. Luar biasa. Sekarang kelas berapa sih tegar? Kelas tiga. Kelas tiga. Berarti mungkin targetnya tamat SD, insya Allah, bisa hafal. 30 juz ya, tegar ya? Amin, amin, Kak. Memang cita-citanya itu ya? Iya. Baik. Bunda Devi dan juga tegar, kita lanjut lagi ngobrolnya di segmen berikutnya, Pemirsa. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Meskipun terlahir dengan kondisi spesial, namun tegar kini menjadi kebanggaan keluarga, terutama sang ibunda. Perjuangan dan kesabaran Devi, ibunda tegar tidak sia-sia. Tegar kini dikenal banyak orang dan menjadi inspirasi untuk orang lain. Membesarkan tegar seorang diri merupakan perjuangan tersendiri bagi Devi. Ya, sejak buah hatinya berumur satu tahun, Devi harus menjadi sosok ibu sekaligus ayah untuk tegar. Demi memenuhi kebutuhan hidup ia dan anaknya, Devi saat ini menjalani pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan penghasilan 300 ribu rupiah setiap bulannya. Sebelumnya, Devi berjualan makanan dan minuman ringan di depan rumahnya. Namun pandemi COVID-19 menghentikan usahanya. Meski harus memikul tanggung jawab yang berat, namun Devi tetap memastikan bahwa buah hatinya mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang baik untuk masa depannya kelak. Tak lupa, Devi juga mengajarkan tegar untuk terus bersyukur dengan apa yang mereka miliki saat ini. Sembari berusaha untuk menyongsong hidup yang lebih baik lagi. Tegar baru-baru ini mengikuti salah satu ajang penghafal Al-Quran se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke luar biasa. Perasaan tegar waktu mengikuti itu gimana? Alhamdulillah senang, kak. Senang, enggak, gugup gitu melihat. Gugup. Masa sih bisa gugup? Kenapa? Kenapa? Pada saat itu kenapa gugup? Karena kak rame. Berarti duk-duk-duk-duk gitu lah ya. Karena? Kenapa nak? Karena rame di situ kan kak teman-temannya. Dewan juri ya Masya Allah kak memang pilihan kali kan kak. Jadi bukan hanya tegar yang gugup, saya juga bundanya gugup di saat nampil. Pada saat melihat tegar tampil di layar televisi yang disiarkan secara nasional, jutaan pemirsa tertuju padanya. Bunda nangis pada saat itu. Masya Allah, bukan hanya nangis kak. Terharu dan bangga kak. Karena kan tujuan saya itu mengikuti tegar itu ajang kompetisi itu tujuannya bersiar ya kak. Bukan tujuan untuk berlomba-lomba untuk mencari prestasi. Memang kalau prestasi itu ya Allah lah yang mengatur semua ya kak. Sudah sampai ke tingkat nasional itu memang Masya Allah kak. Karena saya ingin menunjukkan kepada orang-orang inilah tegar. Dengan keterbatasan fisiknya dia juga mampu. Kenapa yang di luar sana tidak mampu gitu. Nah tegar, kalau lihat teman-teman seusia tegar gitu ya. Mohon maaf yang bisa main bola. Lari kencang-kencang gitu. Tegar merasa minder gak? Merasa sedih gak gitu kak? Mohon maaf tegar gak bisa seperti mereka. Pingin gak tegar? Pingin. Pingin. Sedih gak? Sedih gak lihat teman-teman bisa main bola, bisa kejar-kejaran. Tapi tegar enggak? Alhamdulillah dia kak memang kalau temannya itu main bola dia ngikut. Karena memang semenjak satu tahun ini kak dia udah mulai bisa berjalan kak. Alhamdulillah walaupun dengan tidak kesempurnaan dia kak, kakinya kecil ini. Dia berusaha itu kak, nanti ada temannya gitu main bola. Dia coba mengejar dan menendang bola itu kak. Tapi teman-teman ada yang bilang gini gak? Tegar kamu gak usah ikut gitu. Ada yang bilang gitu? Gak ada. Gak ada ya. Wah teman-temannya bagus nih. Baik-baik semuanya ya. Jadi tegar bisa ngejar bola. Kakinya gak sakit tegar? Sakit gak? Enggak ya. Tegar belajar Al-Quran itu sama siapa? Sama bunda. Selain sama bunda? Sama sekolah. Oh di sekolah ada gurunya. Siapa nama gurunya? Siapa nak? Abi atau Umi siapa? Ustadz. Ustadz ya? Ustadz. Ustadz siapa nak? Ustadz siapa? Ustadz ah? Ustadz Aji. Ustadz Aji sama siapa? Ustadz Aji siapa? Latifah. 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 Oh iya. Terus yang dipelajarin apa aja sih? Selain cuma baca. Menulis. Menulis juga. Menulis Al-Quran. Al-Quran. Terus Tajwid gitu ya. Cara panjang pendeknya gitu. Apa aja sih yang diingat dari Tajwid itu? Yang dipelajarin Tajwid itu apa aja sih tegar? Apa tuh nak? Mat? Matabi'i. Matabi'i. Panjangnya dua haraka. Oh tau ya. Sudah hafal gitu. Tegar. Kalau misalnya tidak mengaji gitu. Nggak belajar ngaji gitu sama Ustadz atau Ustadzahnya. Atau sama Bunda. Ngapain sih di rumah? Tegar ngapain di rumah selain ngaji? Tegar ngapain itu. Tegar ngapain di rumah nak? Main-main juga kan? Main. Main apa? Main apa? Main apa? Main apa nak? Ya itu tadi. Main bola. Main bola. Main bola di rumah. Iya. Di rumah sendirian berarti? Ada temannya datang. Oh ada temannya datang. Masya Allah luar biasa. Ada berapa orang sih temannya? yang paling deket sama Tegar siapa? siapa namanya? Ibrahim Ibrahim mungkin Ibrahim lagi nonton Masya Allah harusnya diajak kesini Ibrahimnya Bunda, gak pernah bantu Bunda? enggak bantu jualan? kan belum puasa nih, selama covid memang saya libur lagi libur berarti sekarang Bunda Devi harus mencari nafkah sendiri menjadi ayah, menjadi ibu juga bagi Tegar luar biasa Bunda Alhamdulillah Kak semua itu tadi karena Allah Allah telah menguatkan saya begitu juga dengan dukungan keluarga baik Bunda, berarti berjualan makanan ringan satu, tapi di tengah pandemi seperti sekarang ini memang dikurangi dikurangi Kak, memang bukan dikurangi memang enggak jualan Kak memang tidak jualan lalu bagaimana mencukupi kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillah Kak ada ibu juga Kak ya di sebelah itu adiknya mama gitu kita panggil ibu dan saya membersihkan rumah beliau Kak di situ saya menyetrika dan membersihkan rumah lah Kak cukup mohon maaf untuk kehidupan sehari-hari kalau dibilang biaya sekolah Tegar kalau dibilang cukup ya enggak cukup sih Kak kebetulan sekolah Tegar ini sekarang Alhamdulillah ada donaturnya Kak Alhamdulillah Alhamdulillah paling kita itu untuk makan sama jajan Tegar saja lah penghasilannya baik Tegar mungkin pemirsa di rumah juga mungkin teman-teman seusia kamu yang sekarang lagi nonton pengen dengar seperti apa lantunan ayat suci dari Tegar mungkin suara apa ya Tegar ya Al-Mulk deh Al-Mulk ayat 1-5 aja boleh? boleh kita sudah disiapkan juga silahkan Alhamdulillah A'ubububillahi minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Terima kasih Farji'il basara hal tarah min futur Sadakallahul azim Luar biasa Ini almuk bahkan orang dewasa juga belum tentu hafal nih bunda Insyaallah Ya bunda harus bangga dengan prestasi ini Membuktikan bahwa Tegar adalah anak yang istimewa Terutama tadi seperti yang bunda sampaikan Di mata Allah yang penting Bukan di mata manusia Bunda dan Tegar ditahan lagi Kita masih punya segmen terakhir Pemirsa apa kata mereka Tentang sosok Tegar Kita dengarkan dalam liputan berikut ini Meskipun Tegar memiliki keterbatasan Namun itu tidak menghalanginya untuk dia berprestasi Seperti sekarang dia sudah menghapal namjus Nah itu menjadi bukti bahwa Sebenarnya keterbatasan yang diluar sana itu gak menjadi penghalang gitu kan Karena salah satunya Tegar adalah salah satu orang yang membuktikan bahwa segala keterbatasan itu bukan menjadi penghambat untuk kita berprestasi Tegar itu sosok anak yang rajin Maju beribadah Membaca Al-Quran Hafal namjus Anaknya luar biasa menurut saya Dibandingkan dengan anak-anak yang lain Yang sempurna ya Dan juga dia memiliki potensi untuk ke depannya itu yang lebih maju lagi Harapan saya ke depannya semoga Tegar ini yang lebih maju lagi membaca Al-Quran Banyak hafalannya kalau bisa sampai 30 juz Hafal Bunda Devi kan sekarang sendiri Tunggal Dan akan memikirkan masa depan Tegar yang tadi bercita-cita ingin jadi guru ngaji Dan sekaligus penghafal Al-Quran Sebagai seorang ibu yang Ya ibu dan ayah juga gitu bagi Tegar Apa yang akan dilakukan ke depan? Tetap berjualan? Kedepannya Kak Ya Kalau berjualan itu udah pasti Kak Karena kan memang itu salah satu aktivitas saya Kak Kalau memang saya untuk bekerja di luar sana memang gak bisa Kak Tegar itu Kaki Tegar adalah kaki saya Tangan Tegar adalah tangan saya Kak Kemanapun Tegar pergi Saya harus ikut mendampinginya Kak Jadi kalau saya berjualan itu kan Setidaknya kalau saya Ngantar Tegar sekolah Ada si nenek yang menungguin kedainya Kak Dan kalau pun ada tambahan yang lain Insya Allah entah jualan online itu masih bisa saya lakukan Kak Baik Apa harapan Bunda Devi sendiri untuk Tegar? Harapannya udah pastinya itu Tegar tetap Mudah-mudahan Tegar bisa menjadi anak yang soleh Ya Kak Tercapai semua keinginan cita-citanya Dan pastinya hafal sampai 30 juz Kak 30 juz kita tunggu Amin Insya Allah Tadi katanya gampang kan? Gampang atau sulit menghafal Gampang pas sulit ya? Gampang Gampang Tegar mungkin Kan ini yang nonton kamu nih banyak Ini kan ada anak-anak juga yang menonton Tegar nih sekarang teman-teman itu Saudaranya juga pasti nonton tuh ya di rumah Apa pesan Tegar khususnya untuk Kan banyak juga anak-anak yang Punya keterbatasan fisik kayak Tegar Gini ada yang gak bisa melihat Mohon maaf Apa pesan Tegar untuk teman-teman kamu Yang punya keterbatasan fisik? Untuk teman-teman yang di luar Harus tetap semangat dan menghafal Al-Quran ya Walaupun Dengan Keterbatasan Keterbatasan fisik seperti Tegar Harus semangat Semangat Allah Allah Luar biasa ya Tegar Ada Mau bilang apa sama Bunda? Karena sudah menjadikan Tegar Bunda hebat loh Bisa menjadikan Tegar Dikenal se-Indonesia Dan sekarang tampil lagi di Selasar Budi Tegar mau ngomong apa ke Bunda? Bunda Tegar sayang Bunda Terima kasih Bunda Masya Allah Bunda juga sayang Bunda Devi terima kasih banyak Tegar Terima kasih banyak Tegar Iya Bu Sudah mau meluangkan waktu untuk Selasar Budi Bunda sehat selalu Amin Insya Allah Kak Mudah-mudahan kita doakan Tegar dapat meraih cita-citanya Amin Pemirsa kisah Tegar yang mampu menembus batas ini tentu sangat menginspirasi Dari sosok tubuh kecil dan tidak sempurna ini ternyata berhasil membawa banyak energi positif Mari kita petik kisahnya untuk memberikan setitik semangat ke dalam diri kita sendiri Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain Jaga kesehatan Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seerah memandasari pamit Jangan lupa saksikan Selasar Budi selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton